Intro Tracking pole yang akan saya review di video kali ini adalah Naturhike model lipat, biasa disebut Z-shape atau bentuk Z. Nama lainnya adalah 5-node atau 5-section karena terdiri dari 5 bagian. Model yang saya pakai adalah NH17D005D yang sebagian materialnya menggunakan karbon fiber. Sisanya aluminium alloy. Saya mengasumsikan Naturhike menggunakan material campuran ini untuk mengisi celah pasar yang menganggap harga tracking pole full karbon terlalu tinggi dan bobot tracking pole lipat murni aluminium alloy jadi lebih berat dibandingkan model teleskopik. Mereka menginginkan produk yang praktis, terjangkau, dan cukup ringan. Jadi dengan material campuran didapat kompromi antara berat dan harga. Model lipat biasanya punya panjang minimal 115 cm. Beda dengan model teleskopik yang panjang minimalnya 67 cm. Tracking pole ini punya dua pengunci. Yang pertama untuk mengunci tracking pole agar lurus. Yang kedua adalah quick lock buat mengatur ketinggian. Gagang menggunakan eva foam yang berbahan dasar vinil. Selain berpori-pori kecil dan padat, bahan ini juga ringan dan empuk sehingga nyaman digenggam dan tidak licin. Strap menggunakan webbing dari nylon dengan lapisan tambahan yang lembut di bagian dalam agar pergelangan tangan tidak lecet. Oh iya, menggunakan strap tracking pole yang baik dan benar, caranya seperti ini ya. Jangan sampai salah. Bagian tracking pole dihubungkan oleh tali dan dilapisi PVC transparan yang elastis tapi kuat. Konfigurasi ujung tracking pole ada tiga, disesuaikan dengan medan yang akan ditempuh. Yang pertama seperti ini, diperuntukkan untuk tanah keras dan kerikil. Jadi ujung tracking pole yang terbuat dari tungsten steel atau besi tungsten bisa menembus tanah yang keras agar tracking pole stabil. Yang kedua, untuk trek makadam atau didominasi bebatuan besar. Pasang ujung tracking pole yang terbuat dari karet agar lebih mencengkram di bebatuan. Soalnya apabila ujung karet ini tidak dipakai, ketika hujan, trek makadam atau batu akan menjadi licin sehingga tracking pole gampang selip. Yang terakhir adalah konfigurasi untuk trek pasir, lumpur, atau bersalju. Pasang ujung tracking pole yang berbentuk bulat, biasa disebut mudguard, terbuat dari plastik ABS yang kuat. Fungsinya buat menahan tracking pole kamu biar nggak jeblos di trek yang didominasi pasir atau lumpur. Bobot tracking pole ini beserta aksesoris, yaitu ujung karet dan mudguard yang berbentuk bulat adalah 237 gram. Kalau tanpa aksesoris, berat total hanya selisih 20 gram saja. Kelebihan trekking pole model lipat ini adalah ukurannya ketika dilipat atau di packing cukup kecil dan praktis, yaitu 36 cm. Disilipin ke dalam tas bisa, dicantolin di luar tas juga bisa. Trekking pole model lipat tidak sekuat model teleskopik karena bagiannya ada banyak, yaitu 5 bagian. Secara umum, peralatan yang jumlah partsnya lebih banyak cenderung punya resiko rusak lebih besar dibanding yang partsnya lebih sedikit. Maka penggunaannya juga tidak boleh seruntulan alias sembarangan. Yang perlu diingat, trekking pole hanya mampu menopang sebagian berat badan, bukan keseluruhan. Karena kalau digunakan melebihi kemampuan dan fungsinya secara terus-menerus, trekking pole bisa rusak, baik itu bengkok atau patah. Trekking pole ini sudah saya pakai selama 2 tahun dengan jam terbang yang cukup tinggi. Mulai dari trek berbatu hingga bersalju. Trekking pole lipat ini saya pakai bergantian atau dirotasi secara berkala dengan model teleskopik yang sudah saya review di video sebelumnya. Linknya bisa kalian cek di deskripsi video. Tujuan rotasi pemakaian ini adalah biar peralatan nggak rusak karena disimpan terus-menerus dan untuk memastikan kalau peralatan tetap berfungsi dengan baik. Sekian review trekking pole lipat dari Naturhike dengan material campuran karbon fiber dengan aluminium alloy. Mudah-mudahan berguna buat referensi kalian dalam mencari trekking pole yang ringan, praktis, packingannya kecil dan terjangkau. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk mendukung saya di Karya Karsa. Buat kalian yang ingin mendukung, bisa langsung menuju www.karyakarsa.com-jali-ghosthiking Terima kasih telah menonton!